Halo, welcome back lagi sama gue, setelah sebelumnya kita ada tips-tips dari cara-cara cari cuan di internet Anjay, cara-cara cari cuan di internet Nah, kali ini gue bakal ngasih tau tips tentang beberapa hal, ini ada 5 tips sih 5 tips gimana caranya kita nge-host di beberapa aplikasi Entah Bigo, entah Mango, entah Nemo TV, entah Snack Video, ada baru lagi nih, TikTok Nah, terus sama yang aplikasi sebelumnya, Boom Live Apa aja aplikasi host streaming? Ini dia, 5 tips cara host di aplikasi live streaming Nah, yang pertama, itu kita harus perhatiin banget yang namanya pencahayaan Gak mungkin dong kalau misalnya kita ngeliatnya gelap-gelapan Nah, itu juga hal yang diperhatiin waktu official, official kita bahasanya Official memilih, ini hostnya kredibel gak buat di ACC untuk jadi host? Itu pertama, kalau misalkan kita lagi fece sama orang, ngeliat gelap, enak gak diliat? Enggak kan? Nah, itu salah satu dari bentuk estetika kalau misalkan kita nge-host di live streaming, APK semuanya Itu tips pertama Contohnya kayak gini Nah, tips yang kedua Kita secara pakaian atau secara tata letak background atau apa itu harus rapi Kalau misalkan kalian gak punya setup di rumah, kalian bisa aja kok backgroundnya dinding Asal polos aja Gak menampilkan kalau misalkan itu tuh berantakan Gak mungkin dong kalau misalkan kita live streaming, camping-camping Karena kan kalau misalkan kita kan ngejar view banyak dan bin banyak Mana mungkin sih orang bakalan nge-gift sama orang yang intinya gak enak diliat nih Gitu bro Yang ketiga Nah, ini penting banget nih Kalau misalkan ada orang masuk room di kita Jangan lupa bilang Welcome to the room Nah, sama aja kayak di nomor kan Kalau misalkan kita masukin nomor Mbak-mbak atau mas-masnya kan pasti bilang kan Selamat datang, selamat berbelanja Nah, itu juga yang kita terapin pada saat kita host di live streaming Welcome to the room Atau enggak Eh, mas Ben, apa kabar gitu kan Eh, udah lama gak mampir Padahal tuh orang baru Ya, gimana lah SKSD aja kan Gimana caranya orang bakalan betah di room kita Itu tips yang ketiga Next Nah, tips yang keempat Itu kita bisa lah tambahin musik Entah setel di HP Entah setel di laptop Kalau misalkan kalian punya budget yang gede Kalian bisa pakai sound card Kayak gini Nah, itu tuh bisa Nambahin efek-efek khusus Kalau misalkan kita lagi dialog Atau kita lagi Battle sama orang Bahasanya PK ya Kalau misalkan di live streaming Begitu Jadi kalau misalkan Kita setel di HP kan Mungkin suaranya agak-agak sedikit Itu ya Sedikit Nge-gremeng atau gimana Bahasanya nge-gremeng ya Kalau misalkan pakai alat-alat Khususus kayak gitu Untuk live streaming Itu insya Allah Jadi kalau misalkan Apa yang key status setel itu Bakalan kedenger Di viewers kamu Jadi kayak Dengar suara yang pitri aja mereka Begitu Oke Ini tips yang terakhir Mungkin ini Spele sih Tapi Ini berpengaruh banget Ke jumlah view kamu Atau jumlah gift kamu Nah, tips yang kelima adalah Jangan lupa main-main ke room lain Kenapa kita harus main-main ke room lain? Karena gini Kalau misalkan dunia nyata Nggak jauh beda sama dunia maya Contoh kayak gini Kita sering main ke Kalau misalkan kita sering main sama Tongkrongan kita Pastikan Tongkrongan kita bakal ngasih support ke kita Entah Main balik ke rumah kita Atau Intinya kalian harus Perbanyak circle Pertemanan kalian Di dunia maya Begitu Jadi kalau misalkan kita mampir-mampir Entah ngasih gift Nggak seberapalah Sekecil apapun giftnya Itu bakalan ngasih notice Teman kamu ke kamu Jadi Mereka bakal respect ke kamu Dan ketika kamu nge-live Dia bakal ngasih gift yang serupa Ke kamu Jadi kayak timbal balik kayak gitu kan Rumusnya kayak gini Kalau misalkan kita nambah circle Itu bakalan nambah Viewers juga Itu lima tips Kalau misalkan kita jadi host Di aplikasi live streaming Atau kita udah jadi official Live streaming tertentu Ini caranya banyak banget digunain Sama Host-host mentor Atau host-host yang udah lama main di aplikasi live streaming Bisa kalian coba kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya